Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama Pemirsa untuk mengakui pantauan arusul lintas sore hari ini Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korontas Polri yang berada di Nusa Dua Bali Selamat sore pemirsa, Brigadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini Langsung dari Simpang, Nusa Dua, Dempasar, Bali Kondisi lalu lintas pada sore hari ini memang terlihat cukup mengalami peningkatan volume kendaraan Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal seperti pantauan kami di lapangan pada sore hari ini Baik dari arah Kute yang akan menuju ke arah Nusa Dua pada sore hari ini Memang dalam kondisi didominasi kendaraan roda 4 dan juga roda 2 Dan melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan ramai akan aktivitas masyarakat Dan juga bagi Anda yang akan melintas untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara Dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda Serta menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dalam batas yang normal Dan berikutnya dari arah Sili Gita yang akan menuju ke arah Pratama Raya pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai lancar Memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan Namun terlihat di lapangan pada sore hari ini memang masih terpantau cukup ramai dan lancar Berkisar 40 hingga 60 km per jam kendaraan yang melaju di kawasan ini Sedangkan dari arah Sili Gita yang akan menuju ke arah Nusa 2 maupun yang akan berbelok ke arah Kuta Maksud kami juga terpantau cukup ramai lancar, relatif lancar pada kawasan ini Bagi Anda yang akan melintas untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara atau melintas kawasan ini Dikarenakan memang kawasan ini juga merupakan persimpangan yang ramai akan aktivitas masyarakat dan juga kendaraan yang melintas di kawasan ini Dan pemirsa sebagai informasi juga bahwa KTT IAF ini ada beberapa kerjasama yang diprioritaskan dalam forum tersebut Yakni antara lain selama transformasi ekonomi dan energi pertambangan serta ketahanan pangan, kesehatan dan juga pembangunan serta kelancaran Ini pun masih terlihat sesuai dengan pantauan kami di lapangan memang kondisi lalu lintas juga masih terpantau cukup ramai lancar Di berjalannya KTT IAF ini dan memang tidak mengganggu sama sekali kegiatan atau acara-acara adat yang sedang berlangsung di Bali ini Dan bagi Anda yang akan liburan ke Bali atau sedang melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda Dan selalu tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda kemanapun Anda melakukan perjalanan Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9-1-19 Demikian informasi terupdate dari Brigadir Susan pada sore ini Selamat sore dan salam presisi Beralik informasi lainnya pemirsa, tim Satres Krim Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan seorang pria usai melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri siri dan anak kandungnya sendiri Dan akibat perbuatan ini anak kandung pelaku tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit Kabit Hupas, Polda Bangka, Belitung, Kombus Pol Jojo Sutarjo menjelaskan penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak kandung Dan istri sirinya ini dilakukan pelaku dengan menendang dan memukul kedua korban Ibu korban kemudian mendatangi Mapores Bangka Selatan untuk melaporkan anak kandungnya meninggal dunia akibat dianiaya oleh ayah kandungnya Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak kandung dan istri sirinya karena kesal uangnya sering hilang di rumah Sementara itu atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal berlapis atas dasar dua laporan yang dilaporkan oleh istri siri serta ibu kandung korban Motif awal diduga pelaku marah-marah terhadap kedua korban ini kecurigaan karena yang pertama adanya merasa kehilangan ruangnya Kemudian menanyakan namun demikian tidak mendapatkan kekuasaan sehingga melakukan kemukulan terhadap istri siri dan anak kandungnya sendiri Sementara itu pemirsa warga kesyamatan pelabuhan Ratu Sukabumi digegarkan penemuan puluhan makam palsu yang mengundang kecurigaan Sebanyak 41 tumpukan batu yang disusun menyerupai makam ditemukan di lokasi yang diduga sengaja dijadikan tempat pemakaman palsu Penemuan ini membuat warga resah terutama karena ada kekhawatiran makam-makam tersebut bisa disalahgunakan Makam-makam palsu ini berada di wilayah Katapang, Condong yang terletak di kampung Cibolang Baru, Desa Citepus Kaposek Pelabuhan Ratu Polres Sukabumi Komporoni Haryanto bersama dengan Kepala Desa Citepus Mendatangi kampung Cibolang Baru, Desa Citepus untuk melakukan himbauan terkait ditemukannya 41 makam palsu Kaposek Pelabuhan Ratu mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan istilah makam keramat Yang tidak memiliki landasan kuat dengan ajaran agama Islam Ia juga berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa Dan apabila warga menemukannya untuk segera menyampaikan aparat setempat Melaksakan himbauan-imbauan agar ke depannya tidak terjadi hal serupa Dan apabila menemukan warga masyarakat baik RTRW, KADUS Agar segera melaporkan ke pihak baik ke Polsek, Babin Kam Timmas maupun ke Pak KADES Ataupun RTRW serta KADUS yang ada di sekitaran lingkungan Kapolsek Galis, Polres Pemekasan, AKP Niningdiah bersama dengan Dan Ramil Galis Kapten Inbakti F berhasil mendamaikan perselisian warganya Kejadian ini dipicu karena adanya saling tawar-menawar tembakau oleh dua orang pembeli tembakau Warga desa Konang, Kecamatan Galis Pertengkaran awal dapat dilerai warga Namun selang beberapa waktu pembeli pertama datang bersama kerabatnya dan mengeroyok pembeli kedua Karena dikeroyok, pembeli kedua juga mendatangkan puluhan orang dari desa lain Dan mendatangi rumah salah satu pengeroyok Mendengar adanya kelaporan kejadian itu, Kapolsek Galis, AKP Nining beserta anggotanya Mendatangi lokasi bentrokan untuk mencegah kejadian yang lebih besar Dan membawa kedua belah pihak ke Mako, Kapolsek Galis Kapolres Pemekasan, AKBP, Jazuli, Dhani Iryawan melalui Kasih Humas, AKP Sri, Sugiyarto mengatakan Bahwa berkat kesigapan Kapolsek Galis, AKP Nining Diah dan Danran Mil Galis Serta anggotanya pertengkaran dapat diselesaikan dengan damai Alhamdulillah berhasil mendapatkan dua belah pihak yang bertiga Nah, permasalahan awal dari pembelian tembako oleh dua orang pedagang kepada satu pemilik tembako Terjadi salah paham dan akhirnya terjadi cekok dan pertengkaran Pertengkaran dapat bukti lerai namun mereka sama-sama mengundang keluarga besarnya Dan indikasinya akan terjadi bentrokan Maka langkah Kapolsek Galis Serta anggota Alhamdulillah dapat mencegah Pertengkaran yang dibucar lagi Dan dapat memediasi Kedua belah pihak Dan akhirnya mereka Kedua belah pihak menyadari Kesalahannya dan saling mengapakan Dan Alhamdulillah Situasi dapat Diterdam Beralih ke informasi lainnya pemirsa Dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 poluan Polda Kaltim menggelar kegiatan olahraga bersama Di lapangan apel Mapolda Kaltim Balikpapan Dalam kesempatan ini Kapolda Kaltim memberikan piagam penghargaan Kepada sejumlah personel poluan Yang telah berprestasi dalam ajang Kapol Rikap Tidak hanya itu Kapolda Kaltim juga memberikan talikasi Kepada personel Polda Kaltim Yang akan berpartisipasi dalam PON ke-21 Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliantu Mengatakan Peringatan hud poluan ke-76 Di Polda Kaltim ini Tidak hanya menjadi ajang Untuk mempererat kebersamaan Dan solidaritas Antara anggota kepolisian Tetapi juga sebagai momentum Untuk merenungkan peran penting poluan Dalam mendukung upaya transformasi Ekonomi di Indonesia Sementara itu Kapolres Kepulauan Anambas HKBP Raden Riki Prati di Ningrat Memimpin langsung patroli pulau terluar Untuk pulau perbatasan Di wilayah Kepulauan Anambas Menggunakan kapal mina maritim Dari pelabuhan Tarempah Rombongan patroli tiba di tokong nanas Dengan kondisi cuaca laut Yang tidak bersahabat Medan yang ekstrim Serta pulau tanpa pelabuhan Memaksa Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Raden Riki Prati di Ningrat Harus berenang sejauh 50 meter Di tengah hempasan gelombang laut Setelah sampai di puncak tokong nanas Kapolres Kepulauan Anambas Langsung menghibarkan bendera merah putih Serta memberikan penghormatan Dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Raden Riki Prati di Ningrat Mengatakan Sebagai wilayah terdepan Di perbatasan pulau terluar Seperti tokong nanas Rawan menjadi daerah konflik Dengan negara tetangga Untuk itu Pihaknya perlu melakukan patroli rutin Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI Pemirsa akan akan segera kembali Sejidah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.